Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk jama Laili series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Nisha, kok kamu bawa HP ke sekolah? Iya, soalnya aku baru download game baru. Aku penasaran dari semalam kalah terus. Tapi kan di sekolah nggak boleh bawa, apalagi main HP. Nanti dimarahin bu guru lho. Gara-gara handphone! Untung aku datangnya hari ini agak pagian. Jadi aku bisa beli donat dulu deh. Hmm, enak. Hai, Siva. Tumben, kamu udah datang duluan? Iya, aku sengaja datang agak pagi. Soalnya aku mau jajan donat di kantin budek. Eh Allah, aku kira karena apa? Taunya karena mau jajan toh. Siva, Siva. Lagian donat di kantin budek cepet banget habisnya. Makanya aku sengaja hari ini datang lebih pagi. Duh, aku kalah lagi. Susah banget sih main gamenya ini. Hai, Nisha. Aku kira kamu belum datang. Biasanya kalau belum bel masuk, kamu pasti duduk di depan kelas. Aku udah datang dari tadi kok. Nisha, kok kamu bawa HP ke sekolah? Iya, soalnya aku baru download game baru. Aku penasaran dari semalam kalah terus. Tapi kan di sekolah nggak boleh bawa. Apalagi main HP. Nanti dimarahin bu guru lho. Tenang aja. Kalau udah bel masuk, aku simpan handphonenya di tas. Jadi bu guru nggak akan tahu. Nah, udah bel tunis. Cepet simpan HP-nya. Ya, padahal belum selesai. Udah bel aja. Anak-anak, ibu sudah periksa PR kali ini. Semuanya dapat nilai bagus. Anak-anak ibu memang hebat. Alhamdulillah. Yeay, asik. Aku dapet bolu coklat deh nanti di rumah. Nanti sebelum pulang akan ibu bagikan hasilnya. Baik, bu. Anak-anak, karena sudah waktunya istirahat, kalian silahkan istirahat dulu. Wah, aku dibawakan ayam goreng tepung. Lely, Nisha, kalian makan apa? Umi bawain aku nasi goreng sama telur mata sapi nih. Aku bawa spaghetti. Yaudah, yuk kita makan. Selamat makan. Pokoknya kali ini aku harus menang. Bisa. Kok malah main HP sih? Makan dulu. Itu makanannya masih banyak. Iya, bentar. Nanti keburu bel masuk loh, Nish. Ayo dihabiskan dulu makanannya. Iya, iya. Tenang aja. Alhamdulillah. Kenyang. Iya, aku juga sudah kenyang. Hah? Kok udah bel aja sih? Duh, makanku belum habis lagi. Bukan. Kamu sih nggak percaya. Yaudah, cepetan makan. Yaudah yuk masuk. Gak apa-apa gak habis. Nanti lagi aja deh. Loh, kok gak ada? Duh, dimana ya? Kalau sampai hilang, pasti nanti mama marah. Ada apa, Nisha? Kok kamu panik gitu? HPku nggak ada di tas. Kamu lihat nggak? Enggak. Aku nggak lihat. Memangnya kamu tadi tahu mana? Aku lupa. Siva, kamu lihat HP aku nggak? Enggak. Coba cari di tas. Mungkin keselip di buku. Nggak ada. Aku udah cari. Anak-anak, tadi penjaga sekolah menemukan sebuah HP di bangku taman. Apakah kalian tahu ini HP milik siapa? Nisha, itu kan HPmu. Itu HP saya, Bu. Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini ya. Terus, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Yuk, kita lanjutin lagi filmnya. Nisha, kamu kenapa membawa HP ke sekolah? Kan kamu tahu dilarang bermain dan membawa HP di sekolah. Maaf, Bu. Nisha bawa HP soalnya Nisha lagi suka sama game yang baru di HP itu. Tapi Nisha nggak mainin di jam pelajaran kok, Bu. Nisha, walaupun kamu tidak menggunakannya di jam pelajaran, membawa HP ke sekolah tetap tidak diperbolehkan. Anak-anak yang lain, coba dengarkan ibu ya. Peraturan sekolah sudah dibuat dan harus ditaati oleh setiap murid dan juga guru di dalam sekolah ini. Jadi, ibu harapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Membawa HP ke sekolah bukan hanya mengganggu konsentrasi belajar, tapi juga berbahaya bagi kalian. Misalnya ada orang jahat yang mengikuti kalian ketika kalian telah keluar dari sekolah ini. Karena orang itu tahu kalian membawa HP dan ingin mengambilnya, itu dapat membahayakan. Lagipula, kalian masih terlalu kecil untuk menggunakan HP tanpa pengawasan dari orang tua kalian. Mengerti anak-anak? Baik, bu. Nisa, HP-mu akan ibu simpan dulu. Kalau sudah waktunya pulang, ibu akan kembalikan. Iya, bu. Maafin Nisa ya, bu guru. Nisa janji gak akan bawa HP lagi ke sekolah. Baguslah. Kalau kamu sudah mengerti, ibu dan pihak sekolah juga sudah memaafkan. Ah, Abi! Tolong! Abi! Kenapa aku... Kecota, bang! Ternyata sudah pagi, tuh. Hmm, aku masih ngantuk. Tapi aku lapar. Aku minum susu dulu, deh. H Abie? Eh, kamu sudah bangun, Tondo? Sudah, Abie. Bi, kok rumah sepi sih? Yang lain pada kemana? Umi sama Mas Jamal lagi ke pasar. Kalau mufit, bobok lagi tuh di kamar. Loh, naik apa, Bi, ke pasarnya? Tadi pakai taksi online. Apa gitu namanya? Hmm, Abie lupa ya? Tuh, kan ya, Bi? Hah, iya. Itu namanya. Oh, alah. Oh, iya. Tadi Umi sudah siapin susu buat kamu di meja makan, diminum dulu. Sudah kok, Bi. Sudah Leli minum sampai habis. Bangun tidur, Leli ngerasa lapar. Terus Leli lihat ada susu di meja makan. Ya udah, Leli minum. Oh, yowes. Kalau sudah diminum. Kalau kamu lapar, itu. Pukisnya dimakan saja ya, Loh. Mas Jamal juga sudah makan kok. Iya, Bi. Nanti aja. Ya udah deh, Leli masuk ya, Bi. Di luar dingin. Yo, mandi sana, Loh. Ben seger. Iya, bentar lagi, Bi. Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini ya. Terus, jangan lupa, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga, klik tombol loncengnya. Yuk, kita lanjutin lagi filmnya. Ah, Abi. Tolong. Abi. Apa apa, Kui? Abi, tolonginlah, Leli. Push, push. Kenapa, Ndu? Eneng apa tuh? Kok teriak-teriak? Itu, Bi. Oh, alah. Kecoa, Tok. Ih, Abi. Tenang, Tok, Ndu. Leli takut, Bi. Jiji, ih. Ya sudah, ayo kita keluar saja. Nanti, Abi semprot kamarmu. Mugo-mugo, ampuh di semprot ini. Gimana, Bi? Kecoanya masih ada enggak di kamar? Yo, enggak tahu. Abi sih, sudah semprotkan di semua bagian kamarmu. Semoga kecoanya hilang. Gimana kamarmu enggak banyak kecoa? Uang berantakan gitu? Kamu kalau ngemil di kamar, yo. Kok kayaknya tadi ngeres bekas cemilan gitu, Ndu? Baju kotor juga pada ngegantung. Mbok kamarnya diberesin sama dibersihin, Ndu. Masa anak perempuan kamarnya kotor dan jorok gitu? Enggak malu sama Mas Jamal. Kamar Mas Jamal saja rapi dan bersihin, Ndu. Iya, Bi. Leli memang lagi malas bersihin dan beresin kamar. Udah seminggu kayaknya kamar Leli enggak diberesin. Hati-hati, Lulu. Nanti banyak kuman, banyak nyamuk, dan kecoa juga. Kamu kan sudah bisa beresin dan bersihkan kamar sendiri. Jadi, enggak perlu nunggu Umi yang mengerjakannya. Malah seharusnya kamu bantu Umi. Kan kasihan Umi mengerjakan semuanya sendirian. Iya, Bi. Bi, maafin Leli ya. Leli janji. Mulai sekarang, enggak akan malas lagi. Dan akan bantu-bantu Umi juga. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak Abi yang soleha. Yowes, untuk hari ini, Abi bantu ya membersihkan kamar Mundo. Makasih. Makasih, Abi. Ah, balonnya susah banget ini ditiupnya. Mesti pakai gas kayaknya Nisa. Terus, balonnya diapain dong enaknya? Gimana kalau balonnya kita isi air aja, teman-teman? Perang balon air! Nisa, ntar siang aku boleh main ke rumah kamu, enggak? Iya, Leli. Boleh banget. Kebetulan, Mama sama Papa aku juga lagi pergi. Wah, aku juga mau dong. Iya, Siva. Ikut aja ya. Leli mau main ke rumah Nisa? Boleh enggak, Umi? Oh, iya boleh, Ndo. Tapi jangan pulang ke sorean, ya. Iya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, iya. Kemarin aku baru dibeliin balon sama Mama aku. Kalian bisa niup balonnya, enggak? Soalnya aku gak bisa-bisa. Oh, gitu. Coba mana sini, Nisa? Biar aku tiup. Iya, Nisa. Aku paling jago kok kalau soal niup balon. Hihihi. Ini, Leli, Siva balonnya. Wah, lucu-lucu banget, Nisa, balonnya. Coba aku tiup ya. Aduh, kok aku gak bisa niup, ya? Ah, kamu gimana sih, Leli? Masa gitu aja gak bisa niup? Nih, lihat aku, ya. Gimana sih, Fah? Kamu bisa juga gak niup balonnya? Hihihi. Ah, balonnya susah banget ini ditiupnya. Mesti pakai gas kayaknya Nisa. Terus, balonnya diapain dong enaknya? Gimana kalau balonnya kita isi air aja, teman-teman? Wow, iya sih, Pak. Yuk kita isi air di depan balonnya. Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini, ya. Terus, jangan lupa, klik tombol subscribe-nya, ya. Dan jangan lupa juga, klik tombol loncengnya. Yuk, kita lanjutin lagi filmnya. Kalian pegang balonnya, ya. Biar aku isi dengan air. Hihihi. Balonnya jadi berat banget, ya. Ya iya dong, Siva. Kan diisi air. Kamu gimana sih? Hihihi. 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 Ah, Siva. Kok kamu jahil sih? Ini baju aku sama Nisa, jadi basah deh. Ah, 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 ah. Aduh, kok kamu ngelempar aku sih? Biarin. Hm. Ih, Laeli. Kok aku dilempar juga sih? Hihihi. 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 Nisa, Siva. Aku pulang dulu ya. Udah mau sore. Aku tadi bilang sama Umi. Soalnya sore udah harus pulang. Iya, aku juga. Ntar aku takut dicariin sama Mami Papiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Laeli. Kok baju kamu basah begini sih, Do? Emang kamu habis ngapain? Iya, Umi. Maaf. Tadi Laeli main air sama Nisa dan Siva. Ya, tapi gak begini juga, Tondo. Kamu kan pernah, Umi, bilangin kalau air itu sangat berharga. Masih banyak orang yang belum bisa menikmati air bersih seperti kita ini, Do. Iya, Umi. Laeli minta maaf. Ya sudah, gak apa-apa. Kamu sekarang mandi ya. Terus ngerjain PR. Iya, Umi. Sub indo by broth3rmax Hai teman-teman, nama ku Jamal. Dan inilah Eli adalah adikku. Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan Umi dan Abi, Saling mengingatkan dalam kebaikan, Jangan mudah marah dan bertengkar. Agar Allah sayang kita semua, Mari kita berganti kepada orang tua, Saling menolong kepada sesama, Jangan mudah marah dan bertengkar. Agar Allah sayang kita semua. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax